Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Maria dari Asset Management tahun angkatan 2020. Jadi disini aku bakal ngejelasin dengan kalian tentang sejarah kooperasi. Pasti dari teman-teman udah tidak asing lagi dengan kata kooperasi. Kooperasi sendiri awalnya dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan kooperasi pra-industri. Pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri, memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah. Hal ini membuat masyarakat berpikir untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan kooperasi. Perkembangan kooperasi di dunia. Pada tahun 1771, gerakan kooperasi digagas oleh Robert Owen. Dia menerapkannya dalam usaha permintaan Kapsa di New Lanark, Skotlandia. Berkat pemikirannya tentang sosialisasi yang ia tuangkan dalam buku yang berjudul A New View of Society, An Essay of the Formation Human Character tahun 1813, yang menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh pada pembentukan karakter manusia. Biasanya terhadap perkooperasian menobatkan beliau sebagai bapak kooperasi dunia. Gerakan kooperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King pada tahun 1786 sampai 1865 dengan mendirikan toko kooperasi di Blinkton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran sangat praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip kooperasi. Dan kooperasi pun mulai banyak berkembang di negara-negara lainnya seperti di Inggris, Perancis, Jerman, Dermak, dan Swedia. Sekarang kita akan mulai membahas tentang perkembangan kooperasi di Indonesia. Pada sebelum kemerdekaan, masa penjajahan kita diberlakukan kultur stelesa yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama para petani dan golongan bawah. Kemudian pada tahun 1895, Raden Aryo Wiryatmajas sebagai seorang pamor raja di Perwakerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri dan orang kecil dalam membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Didirikannya juga rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan bank-bank desa. Beliau memiliki inisiatif untuk menolong para pegawai yang menderita karena terjerat oleh para rentenir dengan pinjaman bunga yang tinggi. Pati mendirikan seperti yang didirikan di Jarmah, yaitu kooperasi kredit modal. Dalam mengantisipasi perkembangan kooperasi yang sudah mulai menyebar ke masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkooperasian dengan tahap sebagai berikut. Pertama kali pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Kooperasi nomor 43. Pada tahun 1927, diterbitkan peraturan kembali yang mengatur perkumpulan-perkumpulan kooperasi bagi golongan bumi putra nomor 91. Dan peraturan ini khusus diberlakukan bagi golongan bumi putra. Kemudian pada tahun 1933, ditetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-perkumpulan kooperasi nomor 21. Peraturan ini diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Pada tahun 1908, lahir sebuah perkumpulan yang bernama Budi Utomo, didirikan oleh Raden Sutomo yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkooperasian untuk menyejahterakan rakyat miskin. Dimulai dengan kooperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan Kongres Budi Utomo di Yogyakarta adalah antara lain memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mengwujudkan dan mengembangkan gerakan berkooperasi. Kelah didirikan, toko adil sebagai langkah pertama pembentukan kooperasi konsumsi. Setelah adanya Budi Utomo, sekitar pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam atau SDI dipimpin oleh Haji Samarhudi dan Hoss Cokra Minoto mempropagandakan cita-cita toko kooperasi, sejenis waserdita KUD. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang politik pemerintah kolonial Belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. Setelah itu, pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang, keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami keligian yang besar bagi pertumbuhan kooperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang No. 23 dan menggantikannya dengan mendirikan kooperasi Kumiyai atau kooperasi model Jepang yang hanya merupakan alat bagi mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang. Pada masa sesudah kemerdekaan setelah adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang menetapkan kooperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Masa paka kedudukan hukum kooperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Dan sejak saat itu, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran dan berkooperasi bagi bangsa Indonesia. Serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan kooperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja. Atas jasa-jasa beliau lah. Maka, Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Kooperasi Indonesia. Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan kooperasi di Indonesia? Yang pertama, pada tanggal 12 Juni tahun 1947 dibentuklah SOKRI atau Sentral Organisasi Kooperasi Rakyat Indonesia dalam Kongres Kooperasi Indonesia I di Tasikmalaya sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Kooperasi Indonesia. Kemudian pada tahun 1960 dengan impresi nomor 2, kooperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan impresi nomor 3, pendidikan kooperasi Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di Indonesia, baik di sekolah-sekolah maupun dengan cara informal melalui siaran media masa dan lain-lain yang dapat memberikan informasi serta mempunyai semangat berkooperasi bagi rakyat. Pada tahun 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Kooperasi Seluruh Indonesia atau FOCSI. Pada tanggal 2 sampai 10 Agustus 1965 diadakan Musyawarah Nasional Kooperasi atau Munaskob 2 yang mengesahkan Undang-Undang Kooperasi nomor 14 tahun 1965 di Jakarta. Selanjutnya adalah Orde Baru hingga sekarang. Tampilan Orde Baru dalam pemimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala bagi pertumbuhan dan perkembangan perkooperasian di Indonesia dibawah ke pemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS nomor 23 membebaskan gerakan kooperasi dalam berkiprah. Berikut perkembangan kooperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Yang pertama, pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang Kooperasi nomor 12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 14 tahun 1965. Pada tahun 1969 disahkan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Kooperasi Indonesia atau GER-KOPIN. Yang ketiga, pada tanggal 9 Februari 1970 dibebarkannya GER-KOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Kooperasi Indonesia atau D-KOPIN. Pada tanggal 21 Oktober 1992 disahkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkooperasian. Undang-Undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi kooperasi Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian, masuk tahun 2000-an hingga sekarang pekembangan kooperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa disenggara sebagai pemuda harus dapat mengembangkan kembali kooperasi agar masyarakat dapat tertarik kembali untuk bersama-sama bergabung dalam kooperasi di Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya tentang sejarah kooperasi. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!